Terakhir, terakhir, terakhir. Terakhir, terakhir, terakhir! Terakhir, 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 terakhir! Eh, apaan ini mbak? Ayo, terakhir, terakhir nih! Diam mal agenda. Gak tung, mah. Hei, terakhir, 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 hei, hei. Eh, mas, apa main, mas? Naik ini aja nih, ayo. Enggak, jangan mau ntar gini dong. Bagian saya juga gak mau naik bisitu kok. Biasa aja lo. Kasih tau nyolot lagi lo. Ngarawan lo. Enggak takut. Weh, nanti lo. Mati lo. Apain lo. Weh, nanti lo. Weh, nanti lo. Weh, nanti lo. Weh, nanti lo. Sampret gue. Kan lo gak apa-apa. Eh, lo gak apa-apa. Eh, lo mojok kayak gini. Udah, diam aja sih. Santi. Santi. Weh. Buka pintunya. Iya, mas. Dasar perempuan males. Santi. Iya, mas. Astagfirullahaladzim. Mas, muka mas. Ngapain sih lo, Mat? Buka pintu aja lah, Mak. Aku, aku habis selesai sholat, mas. Mas, jawab pertanyaan aku, mas. Kenapa muka mas bisa luka kayak gitu? Gak perlu tahu lo. Mas. Aku ini istri mas. Aku berhak tahu keadaan mas. Aku khawatir, mas. Aku abatin ya. Gak usah. Gak penting. Yang penting lo sekarang gak usah bikin gue pusing. Ngerti? Agakah, mas. Wah, mas? Anong. Ako buat intahan? Ang pahail. Bum. in'. Masya Allah. Kenapa kau menyeri? Kenapa yang kamu berlaku dengan saya? Kamu tidak pernah melakukannya! Pergi, pergi! Ibu masuk aja deh. Yuk, kita masuk aja ya. Ayah lagi sakit lagi ya. Ibu rumah, stay in. Kita lagi seder. Mas, lukanya aku bersihin ya, biar nggak infeksi. Nggak usah. Lu, lu, lu nggak usah nyetuh badan gue deh. Eh, kenapa lu? Tapi itu debu, Mas. Terinfeksi lagi, ya. Ayo! Ini susah banget dikesaunya. Beritahu! Gue bilang nggak usah, nggak usah! Lu nggak bisa dikasih topet yang bulu tuh ya? Hah? Lu mau gue siram lu? Hah? Mau? Apun, Mas. Apun. Makanya... Gue nggak ngerti sama lu. Gue ngomong baik-baik, nggak nyamur motak lu. Hah? Mau nyahabis lu? Maafin saya, Mas. Maaf, maaf. Dasar perempuan lu! Kenapa... Kenapa Masa lu marah-marah? Lu... Baah! Nek, ini mau mandain ibu ayah garak. Jangan, sayang. Nanti malah kamu yang dimarahi ayah, ya? Kenapa ayah garak sama ibu? Nenek juga nggak ngerti, sayang. Ya, mungkin ayah kamu lagi pusing. Sebaiknya kita tidur saja, ya. Insyaallah, ibu nggak apa-apa. Ibu kan selalu dijaga Allah. Ya, tidur ya, Mak, ya. Ya Allah, semoga ibu nggak diapa-apain sama ayah. Jaga ibu, ya Allah. Ya Allah, sadarkanlah anak hamba. Berikan hidayah untuknya. Jangan biarkan dia dalam kesesatannya, rupiah. Pergilah kekuatannya pada sang tidur selalu tabah dalam menjalani kewajibannya sebagai suami istri. Amin. Ya Allah, 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 amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ibu gak apa-apa, kan? Ibu gak apa-apa, sayang. Ibu gak apa-apa. Kamu lapar ya? Ibu bikinin singkong gorengnya buat kamu ya? Perut kamu kan harus diisi. Ini gak rapar, Bu. Maafin Ibu ya. Tapi Ibu janji, nanti siang Ibu akan bikin makanannya enak buat kamu. Udah siang, kamu berangkat, Ki. Tepat-tepat lembat lagi. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kasih alih lah, Nenek, nak. Sona-sona jangan gangguin gue lo. Kasian, Nenek, nak. Nenek belum makan dari pagi, nak. Emang lo doang yang belum makan? Gue juga belum makan. Nak, tolong Nenek. Nenek lapar, nak. Eh, gue udah bilang gue juga belum makan. Emang lo doang yang lapar? Udah pergi, pergi, pergi. Jangan gangguin gue lo. Maaf, Nenek, nak. Nenek sangka anak punya duang. Hah, lo bilang gak punya duit, loh. Lo bilang lo gak punya duit, loh. Banyakan lo lebih terhadap gue, nih. Hah? Tukang bohong, nih. Eh, mending kita gak usah ajak si Henny keulang tahunku. Jangan bapaknya kan pemabok. Pemabok itu kan kata ustad temannya syaitan. Jadi, dia itu anak temannya syaitan. Eh, di sana kita makan kue yang enak banget. Iya, iya. Kita makan yang kue enak banget. Pulang yuk. Yuk. Makasih ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Nah, kebeneran, nih. Lo membayar hutang, kan? Lo ngapain, dong, kesini? Mau ngutang lagi, ya? Enggak, Bu. Eh, udah deh. Lo kalau ngomong, tuh yang jelas. Jangan bikin gue kesel, tau gak sih, lo? Saya mau ngutang beras. Satu kilo, Bu. Sama telur ayam seperempat kilo. Hah? Lo mau ngutang lagi? Nah, hutang lo aja belum lo bayar. Lo mau ngutang lagi? Emang lo mau bayar pakai apa sih? Pakai daun? Eh, ada apa, Bu? Si Santi. Masa hutang udah segudang? Dia mau ngutang lagi. Ya gitu deh. Kalau punya suami pemabok, uangnya habis buat mabok. Belanja, jadi ngutang deh. Untung ya, Bu. Suami kita baik-baik. Betul. Amit-amit deh punya suami Casey Henry. Udah tahu pemabok. Masih mau dikawinin. Mah tahu apa maunya. Saya permisi dulu, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lo, emangnya ada makanannya, Bu? Ada. Tapi cuma nasi aking. Alhamdulillah. Ibu, dapet nasi dari mana? Bu. Kok ibu nangis? Maafkan ibu, nak. Ibu gak bisa kasih kamu makanan yang layak. Ibu cuma bisa membeli nasi aking ini. Ibu. Ibu. Ibu jangan nangis. Seharusnya, saya minta maaf. Sampai sekarang, kami masih terus ngebeban ini, Ibu. Ayo kita makan. Tapi tidak ada lauknya. Kan masih ada... cabai sama garam, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Cucu nenek udah pulang. Sayang, gimana tuh di belajarannya? Eni lapar, Bu. Katanya, Ibu mau bikin makannya enak untuk Eni. Ini? Masakan enak. Loh, lauknya mana? Biar gak ada lauknya, tapi ini sudah enak ya. Masak ibu sama nenek. Yuk, kita makan. Cobain deh. Ayah, ibu mau. Lebih baik ibu gak makan. Asal kamu bisa makan kenyang. Sisa nasi aking ini buat ayahmu. Ibu, ibu nanti aja makannya, ya. Baik benar mantuku ini. Dia rela tidak makan. Asal anaknya yang makan. Waduh. Sandi! Iya, Mas. Iya. Ada apa, Mas? Ada apa, ada apa? Masa lo kasih gue makanan kayak ginian? Maafin saya, Mas. Adanya cuma nasi aking sama garam dan cabai, Mas. Gila, Mas. Lu aja mendingan yang makan nih, ha? Leng, leng, leng. Lu tahan. Henry! Lepaskan, Henry! Apa-apaan kamu? Kamu bukan suami yang baik. Ibu malu. Dia sikap kamu. Lepaskan! Ah! Mas. 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 Ibu gak usah gue campur, ya. Ini urusan kita berdua. Mas, betul-betul keterlaluan. Mas, kejam. Mas, negam nyakiti ibu Mas sendiri. Diam dia, lo. Gak usah gue akan bacot. Dia itu ibu gue. Gue mau apain juga urusan gue. Astagfirullahaladzim. Lo gak usah gue campur. Eh, lo berdua tuh gak ada guna-guna. Gak usah gue. Ibu. Unis moim. Abona upstairs. Uitriah aqui itu. lendemń atas 위. eliminis bertun. Hai enam nak. Sayang- Tanhye. Terima kasih. 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 Bisa nyetir nggak? Bisa. Memangnya ada yang bisa saya bantu, Mbak? Enggak gini, ceritanya. Sebenarnya saya mau ke Bandung karena ada acara penting. Tapi saya males nyetir. Saya mau mas yang nyetirin ke Bandung, ke Jakarta. Bisa nggak ya? Bisa, bisa. Jangan khawatir. Ada bayarannya kok. Nggak usah mikir itu dulu, Mbak. Yang penting bisa bantuin, Mbak. Saya sudah senang kok. Mau berangkat sekarang, Mbak? Ah, yuk. Tidak. Sedang apa, Kamu? Tidak apa-apa, Bu. Saya hanya sedang melihat foto-foto ini, Bu. Kamu menyesal menikah dengan anak ibu? Tidak, Bu. Saya tidak pernah menyesal. Saya hanya mencoba sabar, Bu. Mungkin ini adalah jalan dari Allah dan ujian bagi saya, Bu. Ibu. Ibu kasihan melihat hidup kami. Punya suami, tidak bertanggung jawab. Pengangguran, kejam. Suka mabuk-mabukan. Ibu. Sengsara sekali hidup kamu. Ibu. Ibu malu, Nah. Malu sama kamu. Ibu. 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 Ibu jangan ngomong seperti itu, ya. Seandainya kamu ingin minta cerai dari Henry. Ibu rela. Ibu rela. Daripada kamu jadi menantu ibu tapi tersiksa seumur hidupku. Sudahlah, Bu. Allah sudah menjodohkan saya dengan Mas Henry. Dan saya sudah bersumpah untuk menjadi istrinya yang baik, Bu. Seberat apapun ujiannya. Subhanallah. Ibu bangga kamu jadi istri yang hebat. Semoga Allah selalu memberkahi kamu. Memberkahi anak ibu. Semoga Allah selalu membuka pintu hidayahnya untuk Henry, untuk kita sembuh. Wanita ini cantik, kaya. Aku senang ada di dekat dia. Andaikan aku bisa mendapatkan dia. Mas. Kok bongong sih? Enggak, enggak apa-apa. Aku udah ngelepotin Mas, ya? Oh, enggak. Enggak sama sekali. Kalau gitu, kita masuk aja yuk. Mas ke dalam? Mas ke dalam? Eh, lain waktu aja deh. Udah malam, enggak enak. Terima kasih minumannya. Oke, sama-sama. Kalau gitu, aku masuk dulu ya. Iya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Tapi, istri juga miskin. Jadi ruwet hidupnya. Merti enggak? Tapi, ayah. Kata pak guru kan, kaya itu enggak penting. Bilangin sama guru lo. Guru lo yang enggak penting. Merti? Ya udah di, ayah. Ini berangkat dulu. Eh, enggak usah. Enggak usah sebut-sebut salam. Biar seribu kali lo sebutin, lo enggak akan kaya. Marih sana, sana, sana. Sejak kapan mas Hendrik punya handphone? Ya Allah. Dari mana handphone itu? Ada apa ya, mbak? Kamu ada acara enggak, sayang? Enggak, hari ini enggak ada acara. Hmm, bener nih? Bener. Memangnya ada apa, mbak? Tapi kalau kamu ada acara, nanti ganggu lagi. Aduh, sumpah deh. Aku enggak ada acara, mbak. Kapanpun mbak butuh, saya bisa bantu. Soalnya aku mau ngajak kamu jalan-jalan. Kamu bisa, kan? Bisa. Asik itu. Henry, Henry. Kamu tuh memang laki-laki yang mengagumkan ya. Makasih ya. Aku tunggu loh. Iya. Saya segera ke sana. Bye. Bye. Telfon dari siapa, mas? Mas, mau pergi kemana? Mau tawa aja lo. Bukan urusan lo. Sekarang gue mau kerja. Mau nyari duit. Itu yang lo mau. Duit, duit. Iya, kan? Mau kemana dia? Saya tidak tahu, Bu. Tapi sepertinya... Mas Henry sudah dapat pekerjaan, Bu. Alhamdulillah. Syukurlah kalau begitu. Insya Allah dia akan berubah setelah dapat pekerjaan, Bu. Ah, water. Ginuman berat. Eh, ngomong-ngomong. Rumahnya Henry di mana, sih? Gagak jauh dari sini, Mbak. Paling kira-kira dari sini 500 meteran, lah. Emang kenapa, sih, Mbak? Pakai nanya-nanya si friend kita segala, Mbak. Ah, enggak apa-apa kok. Gue cuma nanya aja. Biasanya, dia jam segini tuh masih tidur. Suka seenaknya. Bener, Pren. Bener, Pren. Mendingin juga. Cara yang ada aja kenapa, sih, Mbak. Saya juga jaminin bisa bikin bahagia, loh, Mbak. Lagipula, si Henry tuh suka ngomel sama bininya, Mbak. Oh, jadi, Henry udah punya istri, ya? Iya, Mbak. Dia udah punya anak atuk. Wah, jangan-jangan. Mbak naksir, ya, sama Hendrik. Woy, Pren. Pren. Ngomongin lu. Panjang umur, men. Yuk, jalan, nih. Iya, deh. Ya udah deh, gue tinggal dulu, ya. Gue cabut dulu, ya, Pren. Oke, Pren. Hati-hati, ya. Oke, Pren. Wow. Yang melecet, ya. Jangan lupa berdoa. Oke. Oke. Anak-anak tadi pada ngomongin apa, Mbak? Kamu jangan panggil aku, Mbak, dong. Mulai sekarang, kamu panggil aku, Yuli, aja. Iya, Yuli. Ngomongin apa sih, anak-anak tadi, Yuli? Bener. Kamu udah punya keluarga. Iya, iya. Iya, udah. Tapi aku, aku gak bahagia. Masalahnya istriku, istriku cuma mikirin masalah uang aja. Jadi aku udah gak asik untuk tinggal sama dia. Santai aja lagi. Kamu gak usah kerogi gitu. Bener, kamu udah gak suka sama dia lagi. Iya. Aku udah gak suka sama dia. Cuma saat inaku masih bertahan karena anakku. Dia kan masih butuh kedua orang tuanya. Dan dia juga kan gak salah. Tapi kalau aku sih udah gak suka sama istriku. Bawaannya udah... Udah pengen putusin dia aja. Aku setuju, Hen. Perkahwinan tadi gak bisa dipaksa, ya kan? Kalau udah gak klop, ngapain dipaksain? Putusin aja, ya kan? Lebih gak apa-apa kan kalau aku ajak kamu jalan-jalan. Nanti istri kamu marah lagi. Oh, gak apa-apa. Dia gak berhak untuk ngambek. Aku kan bilangnya kerja. Dan dia harus ngerti. Bener, nih. Bener? Soalnya kita bakal nginep. Nginep, mbak? Iya. Kenapa? Kamu gak suka, ya? Oh, enggak, mbak. Mas Taku, yul. Siapa sih yang gak mau nginep sama kamu? Ah, Henry. Kamu tuh bisaan aja. Kamu juga tampan, kok. Kita bakalan jadi pasangan yang sangat memabukan malam ini. Jadi, lupain nih istri kamu. Pasti, mbak. Sudah pasti, tuh, mbak. Ya Allah. Lindungilah suami hamba dari segala marah bahaya, ya Allah. Jadikanlah dia suami yang baik bagi keluarga kami, ya Allah. Berikanlah resmi yang halal untuk keluarga kami. Tampu di dosa-dosanya, ya Allah. Dan berilah aku kekuatan untuk menjalani semua ini. Aku mohon, ya Allah. Tolong kabulkan doa aku. Tadi, ya Allah. Tadi, ya Allah. Nih, untuk istri kamu belanja Karena tadi malam kamu udah bikin aku bahagia Kamu pinter ya bikin wanita terbang Sebenernya kamu gak usah bayar aku, aku juga gak misal Aku sama kamu malam ini, aku merasa beruntung Mana ada dunia ini gratisan, termasuk kamu, iya kan? Tapi aku beruntung kok kena sama kamu Karena kamu udah bikin aku terbang melayap Kapanpun kamu butuh aku, aku siap Dan, kalau kamu mau Setiap haripun aku mau sama kamu Yang bener, Hen? Ah Mas Nih, makanan Tuh, gue buahin makanan buat lo semua Daripada lo setiap hari pada makan aking Bisa busung lapar lo semua Alhamdulillah Mas Mas sudah dapet kerja ya? Hmm Halal kan mas? Mas gak dapet dari Cara yang gak bener kan? Lo gila ya Gue pulang capek-capek, lo tuduh gue yang gak-enggak Gue masih sehat Gue masih sanggup buat kerja Alhamdulillah Mudah-mudahan saja Ini berkah ya mas Ya bu Hen, ibu bersyukur Ibu bangga kamu sekarang sudah bisa kerja Katanya ayah mau beliin mainan untuk ini Mas Muka mas kok pucat Mas sakit ya? Enak badan gue Capek nyariin duit buat lo semua Ya sudah Mas istirahat ya Mau kubijitin? Boleh deh Ya ampun mas Kok bisa masuk angin kayak gini sih mas? Mas telat makan ya? Ternyata Aku gak bisa lupakan kamu sedikitpun Mas jangan sampai telat makan dong Ntar kalau mas sakit Kan aku juga yang sedih Rasanya aku jatuh cinta Tidak sama kamu yul Kamu telah memikat hatiku Mas Mas kok diem aja sih? Ma? Aduh Lu tinggal ngeruk aja Bewe banget sih Aku mesti ngomong terus terang sama kamu yul Aku ingin menikahimu kalau kamu mau Yul Akhir-akhir ini aku merasa gak tenang Maksudku Aku ngerasa gak tenang kalau Kalau gak deket ke mekama Aku gak ngerti mungkin Ini yang namanya suka Atau cinta Tapi jujur Kayaknya Aku cinta sama kamu Jatuh cinta Tapi kamu kan udah punya anak istri Nri Terus gimana dong dengan mereka? Itu sih gak masalah Aku rela Harus meninggalkan anak dan istriku Kalau kamu bener-bener mencintai aku Kamu gak usah ngomong yang gangga deh Kamu tega Mereka kan udah jadi keluarga kamu bertahun-tahun Masa demi janda Diabelai seperti aku Kamu tega ninggalin mereka? Eh Kamu jangan ngomong kayak gitu Buat aku Kamu sangat berarti Kamu gak tau sih Aku Aku serasa Seperti orang gila di rumah Aku bener-bener mencintai kamu Aku harus ceraikan Santi Agar dapat Yuli Aku harus singkirkan mereka Aku harus bunuh dia Wah Tapi gak mungkin Kalau aku sampai bunuh Santi Aku bisa masuk menjar Kapan aku bisa bersama Yuli? Mas Mas udah pulang ya? Hmm Lo sediain air panas deh Aku mau mandi Iya mas Mereka nampu Hidayahmu kenapa kamu datang terlambat maaf ya tadi ada urusan keluarga sedikit saya harus meyakinkan Santi kamu kalau kerja yang bener dong aku kan udah bayar kamu katanya kamu akan tinggalkan dia demi aku apapun akan kamu lakukan demi aku mana mana Iya saya masih butuh waktu untuk bisa lepas dari anak dan istri saya aku nggak mau kamu kelihatan bodoh di mata aku aku nggak mau kamu datang terlambat dan dengan alasan apapun kamu masih siap kalau aku butuh Iya aku janji pokoknya mulai sekarang aku nggak akan telat lagi kapanpun kamu butuh aku akan selalu siap ya Henry apa bener kamu mencintai aku kamu mau menikah aku kan kalau kamu bener-bener mau menikahi aku kamu mesti membiayai semua pernikahan kita dan kamu lupakan istri dan anak kamu gimana mau nggak iya iya aku mau nanti aku aku akan membiayai semua pernikahan kita Henry Henry akhirnya aku punya suami yang bisa aku sopura aku punya suami bodoh yang bisa dijadikan pembantu bu sayang kok mau tidur sih eni kangen sama ayah bu ayah kok jarang pulang ayah udah nggak sayang sama kita lagi kata siapa yang nggak sayang sama kita lagi kan ayah kan kerja sekarang mendingan kamu berdoa mudah-mudahan aja ya sehat dan besok pulang ya udah sekarang kamu tidur pergi ntar besok sekolahnya terlambat lagi yuk aku harus menikahi Yuli ya aku harus tapi dari mana ya aku dapat uang untuk biaya pernikahan rumah ya aku harus jual rumah ini uangnya silahkan ditunggu dulu saya beli semua isi-isinya ingat jangan ada yang sisa oh nggak masalah silahkan aja saya nunggu di luar dulu ya Oh ya boleh 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 Henry kenapa rumah ini kamu jual ini rumah peninggalan almarhum ayahmu apaan sih ibu nggak bisa ikut campur deh ini urusan gue kalau masjak rumah ini kita mau tinggal di mana ini rumah kita satu-satunya Mas lo berdua mau tinggal di mana bukan urusan gue ini rumah rumah gue Bapak dulu ninggalin rumah ini buat warisan gue jadi lo berdua nggak ada hak untuk ngelarang gue pasti kamu memang enggak tahu diri kamu anak durhaka kamu sudah keterlaluan menyakiti kami udah udah deh pergi 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 eh santai ibu denger mulai detik ini gua nggak mau diganggu sama lo kedua gua mau bebas udah nggak putus sama lo kedua ngerti Astagfirullahaladzim jangan bicara seenaknya mas istighfar kamu anak durhaka Henry kamu anak durhaka eh nggak usah nyumpah-nyumpahin kayak gitu dong biasa aja eh Santi lurus temur tua lo sudah laku kita mau tinggal dimanapun itu tidak masalah yang penting kita masih bisa tetap bersama ya emang harusnya kayak gitu ya harus tetap bersama mau susah seneng harus menikmati bersama ngapain lo ngeliatin gue ha ngapain mas mas sudah durhaka terhadap ibu mas sendiri sudah memperlakukan aku dengan anak kita dengan zolim mas Allah maha melihat semua perbuatan yang mas lakukan terhadap kami eh eh udah deh lu gak usah khotbah depan gue lu denger ya gue juga udah pegel nikah sama lo mulai sekarang lu gua cerain ayo pergi pergi bu ibu kita mau ke malam jangan nangis ya sayang kita mau cari tempat balut kita Sejauh enggak. Sebenarnya nenek juga enggak tahu kita akan kemana. Maafkan nenek ya sayang. Ini semua karena ulah ayamu. Anak nenek. Sudahlah bu. Ibu jangan sedih ya. Sabar ya sayang. Sebentar lagi kita juga sampai kok. Ya Allah. Kemana kami harus mencari tempat tinggal untuk berteduh. Berilah kami kemudahan untuk menjalani cobaan ini ya Allah. Halo sayang. Menteri, kamu tuh ngagetin aku apa sih? Maaf ya, kalau aku ngagetin kamu. Aku punya surprise buat kamu. Surprise? Surprise apaan? Apaan tuh? Kita sendiri. Duit. Aha. Jumlahnya, jumlahnya 150 juta. Banyak banget. Buat pernikahan kita. Apa? Kamu enggak gila kan? Kamu kan bilang, kalau aku mau menikahi kamu, aku harus siapkan semuanya. Kamu tahu? Aku jual rumah ibuku. Aku usir mereka semua. Aku serius sama kamu. Kamu mau kan nikah sama aku? Oke. Kalau itu kemauan kamu. Tapi duit ini aku yang pegang ya? Oh iya ya. Apa sih yang enggak buat kamu? Biar aku urus semuanya. Nggak masalah. Kamu kelihatan cantik hari ini. Makasih sayang. Dasar laki-laki, maunya buru-buru aja. Tapi enggak apa-apa deh. Dengan uang sebanyak itu, aku bisa payah. Oh iya. Sepuasa. Sepertinya tempat ini cocok untuk tempat sementara kita. Tapi, apa ada orang yang bisa menolong kita, Bu? Maaf, Ibu, ini dari mana dan mau ke mana? Kok kelihatannya ada yang dicari? Kami, kami sedang mencari tempat tinggal sementara, Pak. Tapi sampai sekarang, belum ketemu. Memang tadinya tinggal di mana kok mencari tempat tinggal baru segala? Allah sedang menguji kami dengan perbuatan anak saya, Pak. Kami diusir taksitan apa yang ada di pikirannya. Astagfirullahaladzim. Anak ibu sedang dibutakan hatinya, kalau begitu. Masa ada anak tega mengusir orang tua sendiri? Anak dan istrinya. Begini saja, Bu. Begini. Kalau ibu mau, ibu bisa bangun bedeng di sebelah rumah saya. Nanti akan saya bantu. Ibu nggak usah khawatir pikirkan bahan-bahannya. Karena di sini banyak kardus bekas, plastik bekas, dan triplek bekas proyek dulu. Ibu nggak usah khawatir. Bapak sungguh-sungguh akan bantu kami, Pak. Iya, iya, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Kami tidak tahu harus berterima kasih dengan cara apa lagi. Bapak seperti malaikat yang memang diturunkan Allah untuk membantu kami. Ah, ibu jangan bicara begitu. Sekarang begini saja. Ayo, kita singgah. Singgah di rumah saya. Mari, Bu. Mari. Mari. Mari, Bu. Ini gubuk saya, Bu. Maklum, di Jakarta. Yang penting nggak kehujanan. Mari duduk, Bu. Duduk, Mari. Mari, duduk. Ayo, iya. Iya, iya, mari duduk. Murus diri aja. Sekak, seter, sama benteng, sama menuncur. Ayo, iya. Oke, ya. Ayo dulu deh. Pak, tuan, ya. Ayo, belum? Yuk. Apa kabar, bro? Wesee. CS kita baru dateng. Ini lu karenanya seger banget, Bos. Adanya apa ini, ya? Iya. Praktif banget lu mau gue lupanya. Cinta dia sama lu. Udah, udah. Gue kemari mau ngasih tau sama lu semua. Gue punya berita bagus. Kabar. Kabar bagus apa, friend? Eh, udah ngerim, eh. Gue pengen besok lu semua dateng ke acara pernikahan gue sama Yuli. Oh, kayak gile, lo. Hah, pake pelet apa lu, Bos? Hah? Aduh, hari gini main pelet. Lu tau gue dong, gue demodal. Eh, pokoknya supaya lu pada yakin, eh, lu dateng besok. Jenape enggak, tuh. Oke, jadi ya. Serius. Bu, Henny kenapa, Bu? Badannya panas dari tadi. Sepertinya dia sakit. Tolong kamu ambilkan air buat kompres. Iya, Bu. Eh, biar, biar Bapak yang ambil. Iya. Ya Allah. Kenapa beban ini terlalu berat buat kami? Semoga Allah menguatkan iman kita, ya, San. Iya, Bu. Kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk dia. Maafkan Ibu, ya, Hen. Ibu tidak punya uang untuk beliin kamu obat. Kebetulan Bapak punya uang sedikit, nih. Bisa digunakan untuk beli obat, ya. Tolong diterima. Tolong diterima, ya. Terima kasih, ya, Pak. Terima kasih, Pak. Bu, saya beliin obat buat Henny dulu, ya, Bu. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa kalian berdua sudah siap saya nikahkan? Saya siapa? Saya juga siapa. Saya nikahkan saudara Henry bin Rusmini dan saudari Yuli binti Ahmad dengan mas kawin perangkat alat sholat emas seberat 50 gram dan uang tunai sebesar 20 juta rupiah. Saya terima nikahnya Yuli binti Ahmad dengan mas kawin tersebut tunai. Sah? Sah! Luar kamu! Terjaga pecus! Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Maaf, Pak. Sepertinya Bapak membutuhkan pegawai. Boleh saya melamar, Pak? Saya membutuhkan pekerjaan, Pak. Anak saya sakit. Boleh, boleh. Tapi kerja yang rajin, ya. Iya. Terima kasih, ya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Alangkah bahagianya, aku bisa memiliki kamu. Kamu wanita yang sangat sempurna. Senang. Aku bisa berdampingan dengan kamu sebagai suami dan istri. Sayang, mendingan kita nikmatin anci anggur ini, ya. Kamu tuh gak sabaran banget, sih. Sumpah. Aku sudah tidak sabar menunggu malam penghantin kita. Aku menunggu ini setiap harinya. Jadi, wajar dong kalau aku sekarang ini mau untuk... Yul. Aku ini suami kamu, Yul. Oh, ya? Suami aku? Kalau kamu suami aku, kamu tuh gak berhak tau gak larang-larang aku. Yul. Kamu kok ngomongnya kayak gitu, sih? Aku gak suka dengan sikap kamu kayak gitu. Kita ini baru menikah. Dan selainnya penghantin baru, seharusnya saat ini kita sedang... Oh, yaudah. Kalau kamu gak suka, mending kamu perginya dari sini. Kamu ngomongnya apa, sih? Hah? Kamu kok ngomongnya begitu, sih, Yul? Kita ini baru kawin. Udah deh, aku lagi capek. Aku gak mau diganggu. Iya, iya. Ih! Aku kan udah bilang, aku tuh gak mau diganggu. Aku capek banget. Kamu tuh gak punya kuping, ya? Mendingan kamu sudah di bawah, deh. Aku sudah di sini. Aku kayak lega. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Gimana keadaan ini, Bu? Sudah baik, kan? Sudah agak lumayan. Kamu beli obat kok pulangnya sampai malam. Maaf ya, Bu. Soalnya tadi yang biasa ngejaga di warung gak masuk, Bu. Jadi, saya disuruh ngebantuin. Ya, Alhamdulillah dapat uang saku. Kamu dikasih uang? Iya. Alhamdulillah. Dan uang yang dikasih sama Pak Jarwo saya beliin obat. Dan hasil hasil kerja saya saya beliin makanan, Bu. Alhamdulillah. Lantuk kalau Henni bangun kita kasih makan. Terus kita suruh makan obat. Iya. Alhamdulillah. Terus kita suruh makan obat. Hei. Kamu kan aku perintah untuk kerja. Kamu ngapain di sini? Sudah. Pekerjaan saya sudah saya selesaikan semua, yuk. Bagus deh kalau gitu. Aku jadi senang kalau kamu menuruti apa semua perintahku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, keadaan Henni gimana, Bu? Udah baik kan? Iya, masih agak hangat sih. Oh iya. Tadi, Henni khusus membuatkan teh ini buat kamu. Katanya, kesian ibu nanti pulang kerja. Keausan. seharusnya, seharusnya sekarang. Sekarang. Henni. Ayo, dimain, Nung. Bangun Bangun Cepet bangun Bangun Ada apa, Yul? Ada apa, ada apa? Kamu kan mestinya tidur di bawah? Kenapa kamu tidur di sini? Tadi malam, badan saya tidak enak Badan saya tidak enak ke atas Ini, untuk perobat Ayo cepat Ayo cepat Ayo cepat Terlaluan kamu, Yul Cepat Cepat Halo? Halo? Setengah jam lagi kamu datang ya? Ya, aku tunggu ya Benar ya Dah Ayo tebak Aku ini wang Jawa atau wang Sundo? Pasti wang Sundo Jawa lah Salah Aku wang Sumatera Bang Luki Bang Dedik Bang Eh, Santia sama Henny Apa kamu percaya? Kalian berdua mau kemana? Eh, San Kalau lu berdua mau naik bis Lu tinggal tuju aja yang mana? Tenang, gak usah bayar ke gue Enggak, Bang Saya gak mau kemana-mana kok Saya Saya cuma mau nanya Abang Abang Pernah liat Mas Hendry gak? Si Hendry mah udah jarang kemari Ya, sejak Dia kawin sama si Yule Jadinya jarang kemari Oh, oh iya Abang tau alamatnya gak? Loh Emang mau ngapain lagi sih? Pakai nanya-nanya tempat tinggalnya si Hendry Ini, Bang Dia kangen sama ayahnya San San, si Hendry itu Tempat tinggalnya gak jauh dari tempat tinggal lo yang dulu Persis rumahnya itu di Eh, pos ronda RW05 Oh, terima kasih ya, Bang Eh, biar saya susul ke sana Ngapain kalian berdua? Hah? Kamu lah sendiri, kan? Kita lagi ngapain? Emangnya kamu mau ngapain? Mau nampar aku? Hah? Dasar laki-laki lemah Berengsik kalian berdua Udah deh Gak usah marah-marah Gak ada gunanya Dengar ya Hendry Cinta aku tuh bukan buat kamu Tapi buat Mas Mowo Kamu tuh cuma gue peralak selama ini Udah deh Mulai sekarang Lu bukan lagi suami gue Mendingan lu Nyat dari rumah gue Cepat! Kamu jangan gila, Yul Semua uangku sudah aku kasihkan Aku ini sudah tidak punya apa-apa lagi Siapa suruh lu percaya sama gue? Gue ini sakit Gue kena liver Harusnya lu merawat gue Gue gak peduli Dan gue gak pikir ini tuh Mendingan Lu pergi dari rumah gue Cepat! Lu puji anak-anak Sentan lu! Hambard! Hel! Kepat! R entrepreneurial Kepat! Bidayamu Bu, itu ayah, Bu Mas, mas 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 Mas, mas bangun, mas Mas, kenapa mas Ayah Mas Ayah Tolong Tolong Pak Pak Tolong, Pak Ada apa, Bu? Ada apa, Bu? Pak, tolong, Pak Duduk, panggil saya, Bu Mas 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 Di mana gue? Mas, sekarang ada di rumah Pak Jarwo Kami Menumpang di sini, Mas Perut gue Mas, jangan terlalu banyak bergerak dulu, Mas Nanti Mas sampai sakit Ah Diam, lo Lo gak usah nolong gue Gue gak butuh Gue gak usah nyenteng-nyentuh gue Yang gue butuh cuma Yuli 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 Tepat pergi Allah akan menghasap kamu Astaga Astagfirullahaladzim Ibu Istifar, Bu Bu Tunggu sampai Mas Henry sembuh, ya Kasih Henry sakit Lagipula Ini semua demi Henny, Bu Nggak Biarkan dia sakit Biar dia tahu bagaimana rasa sakit kita selama ini ditinggalkan Ibu Ibu gak akan maafkan kamu Masuk kurang ajar lo Hah? Mau gak lo Silah lo Silah lo Silah lo Silah lo gue tampol Waktu gue Kamu gimana sih? Aku kan masih kangen sama kamu Yul Gue merasa berdosa banget sama Henry Yul Gue jadi merasa gak enak banget sama dia Biar gimana pun juga Dia itu sahabat gue Yul Kamu ini kenapa sih? Tenang aja lagi Biar bagaimanapun Henry itu ada suami kamu Yul Lian Gak seharusnya kamu berlakukan dia seperti itu Apa? Suami? Dia itu bukan suami aku Penghulu yang menikahi aku sama dia itu semuanya palsu Apa? Palsu? Iya, palsu Dan aku cuma membodohi dia aja Taruh, taruh Jadi kalian berdua itu sebenarnya Belum menikah Tunggu ya Aku hanya butuh uangnya aja Oh iya, aku kan berencana untuk menjual rumah ini Kalau rumah ini sudah terjual Kamu mau kan ikut aku kemana aja? Pastinya saya Diam! Berisik! Mas Mas Mungkin gue gatel denger lo ngaji Mas gak boleh ngomong kayak gitu mas Ini kalimat Allah Gue gak peduli kalimat apapun Gue mau denger lo ngaji Gue mau tidur Astagfirullahaladzim Henry Istrimu ngaji Mohon pertolongan Allah Supaya kamu dan anak kamu segera sembuh Gue gak peduli Emangnya Allah itu Dokter apa? Mas Mas gak boleh ngomong kayak gitu Terserah gue mau ngomong apa Mas Mas Biarkan Santi Biarkan dia sakit Biar dia merasakan sakit Supaya dia sadar Mas 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 Mas! Mas! Mais! Mas! Mas!avalazin! Terima kasih. 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 Kenapa semua ini harus terjadi, Bu? Kasian, Mas Henry. Kenapa jenazahnya harus terbentang seperti itu? Bapak-bapak, tolong angkat dan masukkan kembali jenazah ini ke dalam kereda. Karena hari sudah semakin siang, jenazah ini harus segera kita mengembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.